Intro Maaf ya, soalnya mas Bagir lagi gak ada di rumah. Pembantu juga lagi pada mudik. Kita kan kalau jadi istri harus hormat sama suami. Gak boleh bawa tamu laki-laki, padahal kita jadi bersendirian di rumah. Bahaya! Eh, sekarang lo agak beda ya, Sya? Muka sama suaranya. Iya dong, lebih oke kan? Kan aku habis berawatan di... Eh, mas Bagir lagi kemana, Sya? Biasalah lagi perjalanan bisnis. Kan sekarang lagi mendekati idul adha. Jadi mas Bagirku lagi sibuk-sibuknya mempersiapkan hewan kurban. Eh, kalian udah tau kan aku sama mas Bagir punya peternakan sapi? Masih kecil-kecilan sih, masih lima puluhan lah sapinya. Kan sekarang lagi jaman tuh suami istri bisnis bareng. Terus aku minta sama mas Bagir. Bercanda sih niatnya. Tapi ternyata seminggu kemudian aku dibawa ke puncak. Terus aku ditunjukin peternakan yang sudah di belay atas nama aku. Wah... Eh, kok lah aku yang jadi cerita? Ayo dong kata kalian mau nikah. Ehm, jadi gini. Aku sama Fatur... Iya, aku tuh gak sabar banget deh. Terus nanti sekolah kalian nikah. Kamu hamil, punya anak perempuan. Terus aku hamil juga punya anak laki-laki. Terus anak kamu cantik kayak kamu. Anak aku ganteng kayak mas Bagir. Terus kita jadikan anak kita. Kita jadi biasanya jadi keluarga. Masih lama itu, Shah. Belum tentu juga mau anaknya. Apa Fatur? Ehm... Enggak, enggak. Bener kata Risma. Masih lama. Enggak apa-apa. Masih lama juga. Yang penting cita-cita dan usaha. Insya Allah nanti Allah pasti kasih jalan. Kayak usaha-pusaha sebagir. Eh, aku udah ceritakan. Aku udah punya peternakan sapi. Udah, Shah. Semerit yang lalu. Eh, iya ya. Yaudah deh, gak usah cerita lagi. Masih cerita diulang-ulang. Eh, Fatur. Itu diminum dulu udah aku siapin. Risma juga. Makasih ya, Shah. Diminum ya, Shah. Iya, pake izin segala. Gimana? Enak. Enak-enak. Enak kan? Eh, kalo yang ini aku belum ceritakan. Ini usaha aku juga sama sebagir. Itu sirup bunga mawa di Shaper Arma Cari Blasem dari Jupaang Bunga Sakura. Enak kan? Enak-enak. Enak banget. Ya kan? Seneng deh kalo misalkan kalian suka. Iya, Shah. Tapi kita kesini kan mau cerita. Bawa konsol. Kamu inget kan? Ya Allah. Iya ya. Untung kamu ingetin. Hahaha. Iya, Shah. Bukan buat dengerin kisah sukses lho sama suami. Bisa aja, Fatur. Yaudah, ada apa? Masalah persiapan pernikahan kalian yang bisa Madame Tasya bantu. Jadi gini. Eh, aku sama Fatur beda. Ya beda dong, Risma. Kalo misalkan sama, haram dong. Justru karena kalian beda, kalian bersatu untuk saling menyempurnakan kayak aku sama Mas Bagir. Shah, sorry. Sorry ya gue potong. Soalnya takut persentase lo kepanjangan. Ya kan? Gue mau nikahan nanti, resepsinya digabung laki-laki perempuan. Tapi calonnya Fatur ini maunya laki-laki sama perempuan dipisah. Hah? Dipisah? Berarti maksudnya nanti di pernikahan kalian, aku sama Mas Bagir dipisah gitu. Ya Allah, Risma. Aku tuh gak bisa dipisah sama Mas Bagir. Lah kan sekarang lagi pisah. Mas Bagir lagi ngurus petanakan. Beda Fatur. Kalo misalkan di luar urusan pekerjaan tuh aku gak kuat. Contohnya nih ya, waktu olah-olah pernikahan. Aku tuh ditinggal sama Mas Bagir ke kamar mandi tuh aku udah kangen banget. Emang kalau udah nikah bakalan kayak gitu ya? Iya dong. Lovely Dovies setiap hari. Cinta bersemi sampai mati berlanjut ke abadian di sisi ilahi. Masa sih sama segitunya? Iya. Nanti kamu bakal ngerasain derisma yang namanya kangen berat sama suami. Kayaknya bakalan susah nih. Bisa gak kita fokus ke masalah kita? Ini waktu loh. Masih banyak yang harus diurus. Kok ngomongnya gitu sih? Udah syukur loh Tasha buat dengerin kita. Dengerin kita? Kita kalian dengerin dia? Sorry Syek. Dalam keadaan normal gue seneng-seneng aja kok denger kisah cinta lo sama Mas Bagir. Tapi sekarang sahabat lo ini ngancem pernikahan gak akan terjadi kalo tamu undangannya digabung. Padahal kan gak masuk akal. Lo sendiri kena bilang gak mau dipisah sama Mas Bagir. Gue rasa tamu lain juga sependapat kok. Ya ini kan pernikahan kita. Bukan pernikahan tamu-tamu. Kamu ngapain mikirin banget sih? Karena kita menjamu mereka. Dan kamu bener. Ini pernikahan kita. Jadi seharusnya bukan kamu semua yang ngatur. Bukan kamu yang memutuskan semuanya. Mulai dari catering, dekor. Baju. Semua keputusan kamu. Kalo kayak gitu caranya, nikah aja sama diri sendiri. Masih untung ya kita bahas ini sekarang. Aku jadi tau simpat asli kamu. Allah kasih aku sempatan buat mikir ulang. Eh, kalian udah denger belum cerita aku sama Mas Bagir waktu pertama kali jalan-jalan ke Eropa? Tengah. 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 Tengah.